Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matim Privat Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 4 Ini adalah bab dilatasi ya Untuk bab transformasi geometri Saya ambil dari buku Intan Pariwara Ayo, para kelas 11 ya Merapat dan kita belajar bersama-sama Bagi yang punya bukunya silahkan buka bukunya ya Deng Nomor 1 Perhatikan bidang koordinat berikut Proses dilatasi ya Titik dengan faktor skala 2 terhadap pusatnya 0,0 Jika kita punya A, X, Y Kita dilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya ada Maka nanti A aksen tinggal kita pakai X kalikan K, Y kalikan K Begitu aja ya Deng Maka nanti jika saya punya titiknya A Yaitu titik A ya Titik A itu Ini ya 2,1 Maka jika saya dilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skalanya 2 Maka nanti A aksenya itu adalah 2 kalikan 2, 4, 1 kalikan 2, 2 Harusnya A aksenya adalah 4, 2 Ini betul ya 4, 2 Ini A aksenya Berarti A betul Lanjut ya Kita akan cek untuk yang titik B Berarti yang ada A nya betul ya Kita cek yang titik B B itu adalah ini ya 1,3 1,3 Kita dilatasikan Maka nanti B aksenya adalah 1 kalikan 2, 2, 3 kalikan 2, 6 2,6 Betul ya Ini B aksenya 2,6 Oke jawabannya langsung ketemu ya Yaitu A Coba kita cek ya Untuk poin C sekalian Untuk titik C sekalian C nya itu adalah Ini ya D Ini C nya Min 2,4 Kita dilatasikan Maka nanti C aksenya adalah Min 2 kalikan 2 itu min 4 4 kalikan 2 adalah 8 Min 4,8 harusnya Salah ya Di sini C aksenya adalah Min 1,2 Oke lanjut Saya masuk ke titik D D nya itu adalah Min 2,1 Kita dilatasikan Maka menjadi Min 2 kalikan 2 itu adalah Min 4 1 kalikan 2 adalah 2 Min 4,2 Itulah D aksenya Ini min 6 Salah ya D Oke ya Bisa ya Kayaknya nanti adik silahkan buat sendiri Kita lanjut aja ke soal nomor Min 3 Titik B Didilatasikan dengan faktor skala Min 3 Dengan pusatnya 0,0 Titik B Kita punya X,Y Kita dilatasikan Terhadap pusatnya 0,0 Dengan faktor skala Faktor skalanya Min 3 ya Maka ternyata B aksenya adalah Min 6,12 Nah ini berarti kan kita punya X aksen Sama dengan Min 3 kalikan X ya Min 3X Sedangkan Y aksen Itu sama dengan Min 3 dikalikan G Oke X aksennya itu kan Min 6 Disini adalah Min 3X Maka ketemulah nilai X nya Min 6 dibagi 3 2 Y aksennya itu adalah 12 ya Min 3 Y nya gak tau Maka Y nya 12 dibagi min 3 Itu adalah Min 4 Ya inilah titik asalnya X,Y 2,min 4 Jawabannya C Ya nomor 3 Saya taruh disini ya D Titik C 3,min 1 Didilatasikan dengan faktor skala Min 2 terhadap pusat Jadi ada pusatnya ya Pusatnya itu adalah A,B Maka nanti X aksen Y aksen Sama dengan Matriksnya adalah K 0,0,K Kita kalikan dengan X,Y Dikurangi pusatnya Ditambah dengan pusatnya A,B Oke Faktor skalanya Min 2 Maka 0 Sini 0 Sini min 2 ya X nya Y nya Itu adalah ini 3 Min 1 Dikurangi A Maka ini dikurangi 2 Dikurangi min 2 Maka ditambah 2 Ditambah A,B nya Itu adalah 2 min 2 Oke Kita buat disini Min 2 0,0,min 2 3 kurangi 2 adalah 1 Min 1 ditambah 2 Itu adalah 1 Ditambah Sini nya 2 min 2 Ya Kita kalikan ya Baris ke 1 Kolom ke 1 Min 2 2 dikalikan 1 Itu adalah Min 2 Lalu ditambah 0 Kalikan 1 Min 2 Tambah 2 Untuk yang Baris ke 2 Terus kalian Baris ke 2 Kolom ke 1 0 dikalikan 1 Adalah 0 Ditambah Min 2 Kalikan 1 Itu min 2 Min 2 Ditambah Dengan Min 2 Maka nanti Disini 0 Disini Min 4 Inilah titik akhirnya 0,min 4 Jawabannya C Nomor 4 Titik E Min 2,min 1 Didilatasikan dengan faktor skalanya K Jadi K nya belum tahu Titik pusatnya Ini adalah A,B nya Menghasilkan titik akhirnya 4,min 7 Tentukan nilainya K Kita coba kerjakan ya X aksen Y aksennya Itu adalah 4,min 7 Ini X aksen Y aksennya Sama dengan K nya itu tidak tahu K 0,0,K Dikali dengan titik awalnya Itu adalah Min 2 Dan min 1 X,Y Dikurangi dengan A nya Dikurangi 0 Dikurangi min 3 Maka sama saja Ditambah 3 Ditambah dengan A,B nya 0,min 3 Oke Maka nanti menjadi K 0,0,K Min 2 Sininya 2 Ditambah dengan 0,min 3 Yuk kita kalikan ya Baris Kali dengan kolom Ini ya Oke Maka menjadi Min 2,K Ditambah 0 ya Maka 0 nya Nggak usah saya tulis Selanjutnya Perkalian Baris kedua Kolom ke satu 0 dikalikan min 2 Adalah 0,K Dikalikan 2 Itu adalah 2,K 2,K Ditambah dengan Negatif 3 Nah disini ada 4 Disini ada Min 7 Ketemu deh Adi boleh pakai Yang ini 4 sama dengan Min 2,K Maka nilai K nya adalah Min 2 4 dibagi Min 2 ya Atau boleh juga Min 7 sama dengan 2,K Min 3 Maka nanti 2,K Sama dengan Min 7 Tambah 3 Itu kan Min 4 Nilai,K nya Adalah Min 2 Sama ya Jawabannya C Lanjut kita masuk Ke soal Nomor 5 Titik F 1,Min 2 Didilatasikan Dengan faktor Skalanya 2 Dilanjutkan Dengan dilatasi Dengan faktor Skala Min 2 Kalau dilatasinya Dilanjutkan Dengan pusat yang sama Maka tinggal Dikalikan dulu ya D 2 Dikalikan Min 2 Itu Min 4 Artinya K nya jadi Min 4 Paham ya Nah oke Maka saya buat X aksen Y aksen K nya jadi Min 4 ya K 0 0 K Ya Titik awalnya Adalah 1 Min 2 Dikurangi AB Dikurangi Min 1 Maka sama Jadi tambah 1 Disini dikurangi 1 Ditambah AB Min 1 1 Ya oke Maka nanti Disini Min 4 0 0 Min 4 Dikali Dengan 2 Sininya Min 3 Ditambah Min 1 Dan 1 Yuk kita kalikan ya Baris Dikali dengan kolom Baris ke 1 Dikali dengan kolom Ke 1 Min 4 Kalikan 2 Itu adalah Min 8 0 Dikali dengan 3 Min 3 Kan 0 ya Min 8 Ditambah Min 1 Maka menjadi Min 9 Selanjutnya Perkalian Baris ke 2 Kolom ke 1 0 0 dikalikan 2 Itu adalah 0 Min 4 Dikalikan Min 3 Itu adalah 12 12 Ditambah 1 Maka 13 Inilah titik Akhirnya Min 9 Koma 13 Jawabannya A Nomor 6 Diketahui Garis G X Min 2 Y Dikurangi 4 Sama dengan 0 Dilatasikan Dengan faktor Skalanya Ada Pusatnya 0,0 Oke Maka saya Buat A X Y Kita Dilatasikan Dengan 0,0 Faktor Skalanya 2 Maka nanti A aksennya Adalah 2X 2Y Tinggal Dikalikan aja ya Inilah X Aksen Inilah Y Aksen Maka nanti X Aksen Sama dengan 2X Y Aksen Sama dengan 2Y Maka nanti Nilai X Itu adalah Setengahnya X Aksen Nilai Y Itu adalah Setengah Y Aksen Ya Nanti yang Disubstitusikan Itu adalah X Dan Y Disubstitusikan Kemana Disubstitusikan Ke persamaan Awal X Min 2Y Min 4 Sama dengan 0 Maka nanti Y Aksen Sama dengan X Saya ganti Setengah X Aksen Dikurangi 2 Y Saya ganti Setengah Y Aksen Dikurangi 4 Sama dengan 0 Ya Ini kita bisa Coret Maka nanti Setengah X Aksen Dikurangi Y Aksen Dikurangi 4 Sama dengan 0 Lalu boleh Kita kalikan 2 Semuanya Maka X Aksen Dikurangi 2 Y Aksen Dikurangi 8 Sama dengan 0 Apa ya dia jawabannya Jawabannya yang tepat itu adalah Poin D Paham ya Lanjut Kita masuk ke Soal Nomor 7 Lingkaran L X Min 1 Kuadrat Ditambah Y plus 1 Kuadrat Sama dengan 9 Didilatasikan Dengan faktor skalanya Sepertiga Dengan titik pusatnya 1,3 Ditanya Persamaan Hasil dilatasi Ya Kita Cari X Aksen Y Aksennya Dulu ya Skalanya Adalah K 0 0 K Dikali Dengan Titik awalnya X Y Dikurangi Dengan A A 1 Pusatnya 1,2 Ditambah Dengan 1 2 Oke Kita Kali ya Baris Dengan kolom Baris Kesatu Kolom Kesatu Sepertiga Dikalikan X Min 1 Maka Nanti Sepertiga X Min Sepertiga Ditambah Dengan 0 Kalikan 2 Nol Ya Langsung Kita Tambah Dengan 1 Ditambah 1 Selanjutnya Perkalian Baris Kedua Kolom Kesatu 0 Dikalikan X Min 1 Kan 0 Ditambah Sepertiga Kalikan Y Min 2 Maka Sepertiga Y Min 2 Per 3 Ditambah Dengan 2 Ya Kita Peroleh X Aksen Sama Dengan Sepertiga X Dikurangi Ini kan Sama Sama Sepertiga Satu Itu Sama Saja 3 Per 3 Maka Nanti X Aksen Sama Dengan Sepertiga X Plus 2 Per 3 Paham Ya Kita akan mencari X Maka Nanti Sepertiga X Sama Dengan X Aksen Dikurangi 2 Per 3 Maka Nilai X Adalah 3 Dikali X Aksen Kurangi 2 Per 3 X Ketemu 3 X Aksen Min 2 Inilah X Nah Sekarang Kita mencari Y Kita Peroleh Y Aksen Sama Dengan Sepertiga Y Ini kan Sama J Min 2 Per 3 Ini Kita Buat Pecahan Maka Ditambah 6 Per 3 6 Bagi 3 Kan 2 Maka Nanti Y Aksen Sama Dengan Sepertiga Y Ditambah 4 Per 3 Oke Maka Nanti Y Sama Dengan Kita Semua Kalikan Dengan 3 3 3 Y Aksen Ini Plus Jadi Dikurangi 4 Oke Ini pinjari Ruas Ke sana Itu semuanya Kita kalikan Dengan 3 Nah Setelah X dan Y Ketemu Kita Masukkan Ke Persamaan Awal L Sama Dengan X Min 1 Kuadrat Ditambah Y Plus 1 Kuadrat Sama Dengan 9 Nah X Itu Apa X Itu Ini Kita Ganti 3 X Aksen Min 2 Lalu Dikurangi 1 Kuadrat Ditambah Y Saya Ganti Ini 3 Y Aksen Min 4 Ditambah 1 Kuadrat Sama Dengan 9 Oke Maka Menjadi 3X Aksen Min 3 Kuadrat Ditambah Dengan 3Y Aksen Min 3 Kuadrat Sama Dengan 9 Ya Disini 3X Kuadrat Ya Disini 3X Saya kuadratkan Maka Menjadi 9X Kuadrat 2 Dikalikan 3 Adalah 6 6 Dikalikan Min 2 Itu 6 Dikalikan Min 3 Min 18 X Ditambah 9 Ditambah 9Y Kuadrat 6 Dikalikan Min 3 Min 18 Y Ditambah 9 Ini pindah ruas Ke sana Dikurangi 9 Sama dengan 0 Oke Ini kita Hilangkan Saja Lalu Semua Saya bagi Dengan 9 Maka Menjadi X Menjadi 2X Ditambah 1 Ditambah Y Kuadrat Dikurangi 2Y Sama Dengan 0 Ya Kita Buat Kita Buat Pangkat Sempurna Maka Disini Untuk X Min 2 Y Plus 1 Itu Menjadi X Min 1 Kuadrat Sedangkan Untuk Y Kuadrat Min 2 Y Maka Menjadi Y Min 1 Kuadrat Dikurangi 1 Sama dengan 0 Lalu Min 1 Pindah ruas Ke Kanan Maka Jawaban yang tepat Adalah X Min 1 Kuadrat Mana X Min 1 Kuadrat Ditambah Y Min 1 Kuadrat Ini Pindah ruas Maka Jadi Plus 1 Jawaban yang tepat Itu adalah Poin C Lanjut Kita masuk ke Soal nomor 8 Ada lingkaran X Plus 4 Kuadrat Ditambah Y Min 2 Kuadrat Sama dengan 4 Didilatasikan Dengan faktor Skala Min 3 Dilanjutkan 1 per 6 Kalau dilatasinya Berlanjut Maka nanti K1 Kalikan K2 Selamat Pusatnya Sama Nah ini Titik pusatnya Sama Yaitu 0,0 Maka nanti Min 3 Dikalikan 1 per 6 Maka Dilatasinya Menjadi Min 3 Per 6 Atau Min setengah Oke Saya akan Buat disini X Aksen Y Aksen K K Nya Adalah Min setengah K 0,0 K Dikali Dengan X Y Min A A nya Itu adalah 0 Dikali Dengan Titik pusat F Bukan titik pusatnya Titik awalnya X Y Nah tinggal Tinggal kita Kalikan Matriksnya Maka Menjadi Min setengah X Disini Adalah Min setengah Y Inilah X Aksen Dan Y Aksen Ya Kita peroleh X Aksen Adalah Min setengah X Maka nanti X Sama dengan Min 2 X Aksen Kita pindah Ruaskan Kesana Nah Dikali Maka nanti Y Aksen Sama dengan Min setengah Y Maka nanti Y Sama dengan Y Aksen Dibagi Min setengah Atau Min 2 Y Aksen Ya Lalu kita Masukkan ya Ke Persamaan Lingkaran Yang awal X plus 4 Kuadrat Ditambah Y Min 2 Kuadrat Sama dengan 4 Maka nanti L aksennya Adalah X nya Saya ganti Ini Min 2 X Aksen Ditambah 4 Kuadrat Ditambah Disini Y Saya ganti Ini Min 2 Y Aksen Min 2 Kuadrat Sama dengan 4 Ya Untuk Min 2 X plus 4 Itu sama Saja Dengan 2 X Min 4 Ini Sama Saja Ya Dik Nah Yang ini Sama Saja Dengan 2 G Aksen Plus 2 Kuadrat Sama Dengan 4 Jika Adi Nanti Jabarkan Antara Persamaan Atas Dan Bawa Itu Sama Hasilnya Lalu kita Boleh Rubah Seperti Itu Nah Disini Masing-masing Saya bagi Dengan 2 Ya Maka Menjadi X Min 2 Kuadrat Ini juga Ya Y Plus 1 Kuadrat Dan Disini Jangan Dibagi 2 Ini kan 2 dalam Untuk Kuadrat Maka Disini Dibagi Dengan 4 2 Dikuadratkan 4 Maka 4 Bagi 4 Itu Itu 1 1 1 Ya Oke Jawabannya Adalah X Min 2 Kuadrat Y Plus 1 Kuadrat Sama Dengan 1 Jawabannya D Nomor 9 L Persamaan Lingkaran X Min 1 Kuadrat Ditambah Y Min 2 Kuadrat Sama Dengan 4 Dilakasikan Dengan Faktor Skalanya 2 Pusatnya 0,0 Oke Manakah Pernyataan Yang benar Tentang L Aksen Saya punya Ada titik X,Y Kita Dilakasikan Dengan Pusat 0,0 Faktor Skalanya Itu Adalah 2 Maka Nanti Aksen Itu Adalah 2X 2Y Dengan Kita Kalikan Aja Dengan Skalanya Maka Nanti X Aksen Sama Dengan 2X Y Aksen Ketemu 2Y Maka Nanti Nilai X Adalah Setengah X Aksen Nilai Y Itu Adalah Setengah Y Aksen Nah Lingkaran Dengan Persamaan X Min 1 Kuadrat Ditambah Dengan Y Min 2 Kuadrat Sama Dengan 4 Nah X Saya Substitusikan Setengah X Aksen Dikurangi 1 Kuadrat Ditambah Y Saya Masukkan Setengah Y Aksen Dikurangi 2 Kuadrat Sama Dengan 4 Nah Disini Kita Bisa Buat Menjadi Setengah X Aksen Min 2 Per 2 Kuadrat Ditambah Sini Menjadi Setengah Y Aksen Min 4 Per 2 Kuadrat Sama Dengan 4 Nah Maka Nanti X Aksen Min 2 Per 2 Kuadrat Ditambah Dengan Y Aksen Min 4 Per 2 Kuadrat Sama Dengan 4 Kalau Misalkan 2 nya Saya lepas Per depan Itu kan Menjadi 1 Per 4 Nah Disini X Min 2 Kuadrat Ditambah 1 Per 4 Y Aksen Min 4 Kuadrat Sama Dengan 4 Lalu Kedua Ruah Saya Kali Dengan 4 Maka Nanti Persamaan L Aksen Akhirnya Adalah X Aksen Min 2 Kuadrat Ditambah Y Aksen Min 4 Kuadrat Sama Dengan 16 Paham Ya Dari Sini Kita Peroleh Maka Nanti Pusatnya Adalah 2 4 Jari Jarinya Adalah Ini 16 Kita Akar 4 Nanti Kalau Adi Sudah Masuk Ke Persamaan Lingkaran Habis Ini Nanti Adi Lebih Paham Oke Pusatnya Adalah 2 4 Jari Jarinya Adalah 4 Jawabannya Adalah 2 Dan 5 Jawabannya E Lanjut Kita Masuk Ke Soal Nomor 10 Soal Terakhir Jika Persegi Panjang KLMN Nilai Titik K Nya Adalah 3 4 L Nya 3 Min 4 M Nya Adalah Min 2 Min 4 Dilatasikan Dengan Faktor Skalanya 3 Pusatnya 0,0 Ditanya Luas Persegi Panjang Setelah Dilatasi Mencari Luas Akhir Atau Luas Setelah Ditransformasikan Itu Rumusnya Determinan Dari Matriks Ini Berarti Faktor Skalanya 3 Maka Determinan Matriks 3 0 0 3 Dikali Dengan Luas Awalnya Luas Awalnya Ini Kita Gambarkan Terlebih dahulu Di sini Untuk Persegi Panjang KLMN Titik K Itu Itu 3 4 Disini 3 4 Saya Buat Disini Inilah Titik K Lalu 3 Min 4 Disini Min 4 Nah Ini Ini Adalah Titik L Min 2 Min 4 Disini Min 2 Min 4 Disini Ada M Otomatis N Disini Min 2 4 Nah Kita Peroleh Maka Panjangnya Itu Adalah 4 Sampai Min 4 Maka Panjangnya Itu Adalah 8 Lebarnya Adalah Min 2 Sampai 3 Maka Lebarnya Itu Adalah 5 Kita Masukkan Keperhitungan Determinan 3 0 0 3 Dikali Dengan Luas Awalnya Panjang Dikali Lebar 8 Dikalikan 5 3 Kalikan 3 Itu Adalah 9 Dikurangi 0 Kalikan 0 Itu Adalah 0 Dikali Dengan 8 Kali 5 Itu 40 9 Dikalikan 4 3 6 0 Jawabannya Adalah E Semoga Bermanfaat Dan Semuanya Paham Assalamualaikum 1 2 3 9 10 11 11 12 15